Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang makna kalam kalam artinya adalah perkataan arti kalam menurut orang-orang yang cendikiawan yaitu adalah sebuah perkataan yang tersusun dari perkataan dan perbuatan dan dari hasil perbuatan itu akan menunjukkan kepada Allah apa yang kita ucapkan seperti kita mengucapkan dua kalimah syahadat kita mengucapkan dua kalimah syahadat maka bila kita menunjukkan dengan perbuatan dengan perbuatan kita apa yang kita ucapkan maka perbuatan tersebut akan menunjukkan membuktikan kepada Allah apa yang kita ucapkan jadi tidaklah sah itu disebut perkataan tidak sah itu disebut kalam tidaklah dimaknai kalam bila kita bila perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan kita berkata bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah maka dengan bersaksinya kita kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan kita tapi kita tidak pernah melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan kita tidak pernah menjauhi apa yang Allah larang kita tidak mencegah apa yang Allah larang maka itulah tidaklah menunjukkan orang tersebut apa yang dia ucapkan berarti perkataan perbuatannya itu telah membohongi ucapannya maka batalah itu tidak disebut kalam karena perbuatannya tidak menunjukkan apa yang dia ucapkan bila perbuatannya tidak menunjukkan perkataannya maka tidak akan memberikan arti apapun karena tadi perkataan itu kalam itu adalah perkataan yang tersusun dari makoli walhali itu dari ucapan dan perbuatan dan tidak lah sah bila perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya dan bila makoli walhalinya sudah seimbang artinya perbuatannya sudah sesuai dengan ucapannya itu akan menunjukkan akan menunjukkan kepada Allah bahwa kalimatu syahadat kita amalkan dengan sebenar-benarnya itu telah membuktikan syahadat kita telah membuktikan ucapan kita dan itu akan menjadi al-mupidu pikulubi pikulubil mustami'ina ima uluman al-anwarun bila kita berkata kepada masyarakat contoh kita seorang pemimpin berkata kepada masyarakat seorang pemimpin menasehati masyarakatnya menunjukkan kepada masyarakatnya untuk berbuat baik tapi pemimpin itu melanggar kata-katanya apakah itu akan bermanfaat apakah itu akan bermakna apakah akan menembus hatinya orang-orang yang mendengar tidak kecuali para pemimpin itu sudah bisa membuktikan dengan perbuatannya maka yang mendengarkannya pun akan berusaha untuk mencontoh kepada pemimpin dia akan menjadi panutan masyarakat dia akan mentaati karena dia sudah memberikan contoh dengan perbuatannya jadi bukan omong kosong begitu pun kita kepada keluarga kita bila kita menasehati istri kita anak kita apakah anak kita dan istri kita akan mentaati kita kita harus tunjukkan dulu dengan perbuatan kita bila kita sudah bisa menunjukkan beramal melihatkan keperibadian kita perbuatan kita ahlak kita baik di hadapan suami dan anak kita maka ucapan itu tidak begitu penting karena amal itu perbuatan itu akan mewakili ucapan itu sendiri kalaupun itu diucapkan maka akan langsung ditaati karena apa karena kita sudah bisa menunjukkan dengan perbuatan kita apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita maka jangan aneh bila kita melihat anak kita susah diatur istri kita tidak taat kepada kita kita harus muhasabah kita harus melihat diri kita kenapa kita itu sebagai pemimpin di keluarga kita maka kita harus memberikan contoh yang baik bukan memberikan ucapan yang baik tapi amalan yang baik perbuatan yang baik bila bila kita bisa melakukan perbuatan yang baik mencontohkan memperlihatkan perbuatan yang baik kepada keluarga kita maka ketika kita menasehati istri dan anak kita maka istri dan anak pun akan mendengarkan karena kita berbicara dari hati ke hati karena apa dari hati ke hati karena hati dari ke hati itu karena kita sudah bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan maka istri dan anak pun akan mendengarkan dengan hatinya bukan dengan telinganya kalau kita tidak bisa berbuat hanya bisa berucap maka hanya akan sampai di telinganya saja terdengar tapi tidak ditaati maka bukan berarti itu salah anak dan salah istri kita harus koreksi diri kita apakah kita sudah sesuai ucapan kita itu sudah sesuai dengan perkataan kalau sudah sesuai berarti itu dinamakan kalam ada pun kalam menurut para ahli hikmah adalah suatu perkataan yang tersusun dari ucapan dan perbuatan maka bila perbuatan itu bila ucapan itu kosong dari perbuatan intinya sepi dari perbuatan jadi ucapan tanpa perbuatan maka itu tidak akan sampai tidak akan bermakna dan tidak akan menembus hati siapapun yang kita nasihati itu diibaratkan tukang pandai yang sedang memandai besi tapi besinya dingin tidak dipanaskan dulu ke api jadi tidak akan ada bekasnya maka hal tersebut dikatakan seolah-olah perbuatan itu telah membohongi perkataannya nah itu makna kalam mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu dan pembelajaran dan kita tidak semata-mata tidak sembarang berkata tanpa kita mengoreksi diri kita sendiri baru kita sudah bisa mengamalkan sesuatu baru kita berucap sehingga apa yang kita ucapkan sampai ke hati yang kita nasihati ketika kita ingin menasehati istri kita harus perbaiki diri diri kita sendiri dulu ketika kita ingin menasehati anak berilah nasihat dengan perbuatanmu yang baik maka anakmu akan mengikutimu anakmu akan mengikuti kedua orang tuanya karena anak kita mencontohkan peribadi orang tua begitu pun kita kepada Allah maka Allah akan mengakui kita bahwa kita iman kepada Allah subhanahu ta'ala bila keimanan kita itu sudah dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan mu al-iman iman itu bisa dikatakan iman bila dia sudah bisa mengucapkan dengan lisannya maka itu akan menunjukkan bahwa ucapan kita itu benar menurut Allah sampai disini penjelasan kalam Allahu alam bisawal kemudian beri beri beri